Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Goza Nah, kemudian kita sudah sampai Kepada contoh Goza Yaitu Ala Terakhir kemarin Khola Nah, sekarang Kita masuk kepada Contoh berikutnya, yaitu Ala Artinya Tinggi Ikut wazan apa? Ikut goza Ikut goza Iaitu Jadi Apa artinya ala Nah ala Telah tinggi, kenapa diartikan telah tinggi Hilmadi Jangan lupa Ala jadi Ya Sebagaimana Goza Yagzu, jadi Goza Yagzu ala Ya'lu Kemudian Ada yang lain Habis Kayaknya ada di motor Sebentar Kayaknya ini kosong semua Tidak ada tim tanya Tidak ada tim tanya Tidak ada timmie Hmm Simili Tidak ada tim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus selamat menikmati 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 kita lanjut bab kedua nah iya pembobanan hafalannya dari sendiri-sendiri ya kalau bisa nanti kasih sama temannya coba simakin saya hafalkan seperti itu, nanti yang lainnya juga seperti itu, sehingga dia bisa menghapalkan tersebut, nah sekarang al-babustani bab yang kedua bab yang kedua dari fi'il sulasi mujarab, masih tiga huruf murni kalau tambahannya soalnya ini ada enam bab sekarang bab yang kedua yaitu fa'ala ya'ilu jadi bab pertama apa kemarin bab pertama fa'ala ya'ilu perhatikan fa'ala ya'ilu ini bab pertama sekarang kita masuk bab kedua yaitu fa'ala masih persis fi'il malinya fi'il malinya masih sama fa'ala capi fi'il mujarabnya sudah beda ya'ilu 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 jadi bab pertama fa'ala ya'ilu bab yang kedua fa'ala ya'ilu dan ingat contoh-contoh yang sudah masuk kepada fa'ala ya'ilu gak akan mungkin masuk ke contoh fa'ala ya'ilu jangan contohnya kemarin ada nasoro kemudian kita katakan nasoro yang siru khosol sahabat karena babnya dia fa'ala yang ulu ingat kafaro yak furu jangan kafaro yak firu yang benar kafaro yak furu nah kita lanjutkan yaitu fa'ala ya'ilu fa'ala ya'ilu masih salah masdarnya masih salah insyaallah nahu kita bentar lagi kita akan setelah kita menyelesaikan isim ditinjau dari tagirnya kita akan masuk kepada isim ditinjau dari terkibih penyusunannya dan kita akan bahas masdar kita akan bahas masdar ini fa'ala kemudian masih sama fa'ala mafulun mafulun terus nah disini ini sudah beda if'il jadi bukan lagi uf'ul atau if'ul tapi if'il la 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 ta'il maf'ilun ini beda ya maf'ilun kalau kalau ini mansurun maf'al ini maf'ilun mif'alun jadi yang beda itu ini ya gak ini beda ini ini sama ini itu saja bedanya ketahuilah fi'il amr ini ini sedikit rumus untuk memudahkan kita kalau fi'il mudhore nya udah kasro a'in fi'il nya disini maka fi'il amr nya juga kasro a'in fi'il nya ini disebut dengan a'in fi'il ini fa' fi'il a'in fi'il ini lam fi'il a'in fi'il nya di fi'il mudhore kalau sudah kasro maka nanti di fi'il amr nya kasro sebagaimana kemarin fa'alayaf rulu jadi apa uf rul ya di doma juga karena doma bi'il ada pun ininya sama ikuti ini kalau uf lataf kalau if il lah tah il seperti itu jadi nanti dilihat dari fi'il mudhore nya maka berubah di fi'il amr nya ini otomatis ini otomatis baik ada pun ini ya kita harus hafalkan ma'ilun mif'al baik kita tasrif sama-sama dan dibedakan dengan fa'alayaf ulu fa'alayaf rilu fa'alan fa'al 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 mak'ul fa'al mak'ul if'il la tab'il ma'il mif'al fa'al ya'il ya'ilu fa'alan fa'al ya'ilu fa'alan fa'ilun mak'ulun fa'ilun mak'ulun if'il la tab'il ma'ilun mif'alun nah sudah bisa memitakan sekali lagi fa'alayaf rilu fa'alan fa'al ya'ilu fa'al fa'ilun mak'ulun fa'ilun mak'ulun if'il la tab'il if'il la tab'il ma'il mif'alun kita ke contohnya nanti contohnya ini biasanya agak sulit dihafal maksudnya kan kita terkecohkan sama kata-katanya dengan fa'alayaf ulu tapi contoh yang kedua ini yang biasanya membedakan kayak nasoro nanti nasoronya yang dimantapkan karena nasoro sama dengan fa'alayaf ulu sekarang ini apa di bukunya dorobanya ini nanti yang jelas karena beda nasoro sama dorobah seperti itu cara membedakannya apa yang dorobah telah memukul dorobah perhatikan perhatikan ilu berarti ya ribu makanya baca dorobah ya ribu jangan dorobah ya ribu ya ribu kimia kemudian dorobah doroban 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 makhruobun kemudian il drip jangan udrup il drip masya Allah lato drip madribun madri madribun madribun jadi nanti kan mansurun kalau ini madribun bukan madribun ini nanti yang membedakan kadang kita agak keliru disini tapi ingat, kalau ini beda nanti sudah terbiasa madribun kalau ada orang baca madribun madribun yang benar kita sudah terbiasa kayak mansurun ada orang baca mansirun misalnya mansurun yang benar nah taip dorabayabdribu dorban 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 Madribun Midrobun Madribun Midrobun Madribun Midrobun Nah Dorban Apa artinya? Telah memukul Dorban Pukulan Doribun Yang memukul Madribun Yang dipukul Idrib Latodrib Madribun Waktu dan tempat Memukul Midrobun Alat memukul Semua alat memukul namanya Midrobun Makanya Hamar Amar namanya Midrobun 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 Dari kata ini Midrobun Midrobun Orang menggunakan pakai ini Tapi asalnya dari sini Midrobun Alat memukul Semuanya alat yang dipakai memukul Masuk bisa dikatakan sesama Midrobun Midrobun Cuma kalau diartikan Midrobun Berarti sudah palu Pah palu sudah Nah Dorobayam Dribu Dorban Doribun Madribun 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 Idrib Latadrib Madribun Midrobun Madribun Midrobun Dingat Madribun Bukan Madribun Madribun Midrobun Nah Kita ke contohnya Ini Bina apa namanya Pak? Sohi Apa itu Sohi? Fiil yang tidak ada huruf Apa itu huruf Ilan? Nah Sekarang Al-Amfila itu Contoh-contoh Di bawahnya Ada Sohi Setelah Dorobah apa? Gofaro Apa artinya? Gofaro Jadi apa? Yagfiru Jangan Yagfiru 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 Kenapa Yagfiru? Karena Masdar aslinya Yagfiru Yagfiru Fa'ala Yagfiru Jadi Yagfiru Kemudian Masdar aslinya Gufronan 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 Siapa yang ingat? Kayak doa Apa ini? Masya Allah Makanya Orang keluar Biasanya Mengatakan Gufronan Apa artinya Pengampunan Telah Mengampuni Akan Atau Sedang Mengampuni Pengampunan Gufronan Pengampunan Mu Mu ini Kepada siapa? Allah Pengampunan Mu Yang memasih Apa? Ampunilah Aku Ya Allah Nah Gufronan Terus Gafirun Gafirun Zambi Gafirun Yang Mengampuni Gafirun Zambi Yang mengampuni Dosa Dan menerima Gafirun Terus Malfurun terus nah ikfir ikfir li aku ikfir li ikfir la la tefir maaf maka seri kita maafir angsunan waktu dan tempat maafir maafir milifar maafir milifar tep gofari alfir gufronan gofari alfir gufronan gofir maafir 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 ikfir la tadfir maafir milifar maafir milifar gofari 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 Nah, apa artinya gofaron? Telah mengampuni Yelfiru Sedang atau akan Menggufronen Pengampunan Gofirun Yang Mengampuni Maufurun Yang diampuni Yang diampuni Igfir Latafir Magfirun Migfarun Nah Ampunilah Jangan diampuni Jangan dipukul Jangan ditolong Kenapa kok gak Latansir Asing Yang sering kita sudah sampaikan Latansir Asing Seperti itu Sehingga kalau orang Tidak cucok Pastilah Tansir Padahal yang kita sekarang lagi Latansir kan seharusnya Di Kesro Nah Karena sudah terbiasa Terbiasa Apatah kalau dihafal Apatah kalau di Dihafal Kalau kita ulang-ulang Aja Itu Ganggil Rasanya Kalau salah Nah Padahal Kalau kita sudah Hafal Insyaallah Nah Contoh berikutnya Ada apa Hadhafa Hadhafa Itu Membuang Ya Nah Masuk di dalamnya Kayak Menghapus Itu Boleh juga Menghapus Atau Membuang Tapi biasanya Lebih banyak Membuang Hadhafa Jadi Yahzihu Jadi Hal Fan Harfa Hadhafa 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 Mahzuf Mahzuf Mahzif Mihdafun Mahzifun Mihdafun Taik Hadhafayaadifu hadfan Hadhafayaadifu hadfan Hadifun mahzufun Hadifun mahzufun Ihdif laadif Mahzifun Mihdaun Hadhafayaadifu hadfan Hadhafayaadifu hadfan Hadifun mahzufun Hadifun mahzufun Ihdif laadif Ihdif laadif Mahzifun mihdafun Hadhafayaadifu hadfan Artinya Telah membuang Yahdifu Sedang atau akan Hadfan Pembuangan Hadifun Yang dibuang Mah Yang meh Hadifun ya Membuang Mahdufun Baru yang dibuang Ihdif Buanglah La tahdif Jangan dibuang Mahdifun Waktu dan tempat Mihdifun Alat Membuang Alat Membuang Habib Hadhafayaadifu hadfan 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 Yang mengampuni Tempat memukul Yang memukul Yang membuang Yang diselamatkan Yang diselamatkan Yang diselamatkan Kemudian contoh berikutnya Halaka Halaka artinya Biasa juga diartikan Meninggal Biasa juga diartikan Halaka halikun Telah meninggal Halaka binasa Biasa binasa Nah Halaka Jadi Yahliku Yahliku Halaka Yahliku Halakan Atau halakan Hadaminal halak Karena masdar ini diketahui Insya Allah nanti Pertemuan Mungkin setelah pertemuan Depan Kita bahas masdar Masdar itu kita mengetahuinya Masdar yang tiga huruf ini Ini kan tiga huruf ya Sudah timu jawab Tiga huruf semuanya Ini Tidak ada timbangan Wazan khusus Tidak ada dia Sehingga terkadang begini Terkadang begitu Tidak ada Beda nanti Kalau sudah ada tambahan Satu huruf Itu paten Masdarnya Jadi tidak bisa geliru Pasti ini masdarnya Tapi ada pun ini Kita tidak mengetahuinya Kecuali Memperbanyak Membaca Al-Quran Karena di dalam Al-Quran Kita dapat masdar-masdar itu Atau membaca Kitab-kitab Atau hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan berlihat di Di kaos Nah Halamai ahliku Ahalakan Dan ini tidak paten Bisa nanti Ada yang lain Ahalakan Kemudian Belum Halakai ahliku Halakan Terus Masya Allah Halikun Isifatnya belum Halikun Terus Mah Mahlukun Lu bukan Makhluk Itu Kalau orang Tidak bisa Baca Disuruh bilang Makhluk Dia bilang Makhluk Yang binasa Yang dibi Binasa Mahlukun Terus Nah Ihlik Ihlik Lah 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 Tahlik Kekecilan Apa kebesaran Mahlikun 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 Mahdribun Midrobun Midrobun Nah Itu paten itu Dorobah itu yang harus kita Hafal Hidup Ini hafal Nanti Nanti Hafal hidup Biar yang lainnya Kalau kita keliru Ingat Dorobah Mahdribun Midrobun Nah Halakayah Liku Halakan Halakayah Liku Halakan Halikun Mahlukun Halikun Mahlukun Ihlik Latahlik Mahlikun Mihlakun Nah Halakayah Liku Halakan Halakayah Liku Halakan Halikun Mahlukun Halikun Mahlukun Ihlik Latahlik Ihlik Latahlik Mahlikun Mihlakun Mahlikun Mihlakun Nah Apa artinya Halakan Telah Binasah Yahliku Sedang Binasah Atau akan binasa halakan Kebinasaan Ini diantara kebinasaan Halikun Yang membinasakan Mahlukun Yang dibinasakan Ihlik binasa Lah tahlik Mahlikun Mihlakun Alat binasa Masih ingat hadis Salatul muhlika Ada tiga Al-muhlikat Yang membinasakan Itu dari kata Ahlak kayuhliku Ihlakan Muhlikun Salatul muhlikun Muhlikat Jamannya Yang membinasakan Nah Ada pertanyaan Ada pertanyaan Al-muhlikat 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 La tabrib La tabrib La tabrib Dari apa ikut Faaliyah dulu Jadi Yah Difu Ya Difu Narm Ada pertanyaan Kalau Kalau Bagaimana Saya membedakan Ini Masuk timbangan 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 Baal Oh iya Kalau kita ketemu Yang tidak ada contoh Yang tidak ada contoh Yang tidak ada contoh Siapa yang tahu Maka Dilihat dari Kamus Loh Kalau belum kita Jumpai Maka Kita pernah Mendengar Misalkan Filamernya Kok Iyil Oh berarti Faaliyah Ilo Kemungkinan Kesana Faaliyah Ilo Ketika Filamernya Mungkin Kita cuma Ketemui Filamernya Misalnya Kita belum tahu Goparokun Dan Ikfir Ikfir Faaliyah Ilo Kan Kalau Faaliyah Ilo Berarti Uqfur Kok Ikfir Oh berarti Ini Goparokun Ilo Dan Terus Seringnya Kita Membaca Al-Quran Kita akan Dapati Disitu Kita akan Dapati Disitu Makanya Biasanya Orang yang Banyak Hapalannya Ayat Atau Surahnya Maka Biasanya Dia lebih Mudah Untuk Membaca Kenapa Dia Yang dia Dapati Kalimat Faaliyah Ilo Gak Mungkin Dia baca Faaliyah Uduh Jadi Sering Baca Al-Quran Intinya Sering Baca Al-Quran Dan Hadi Nah Karena Gak semuanya Disini Belum Banyak Lagi Banyak Lagi Nah Tapi Nanti Ini Kata-kata Yang dikasih Contoh Disini Ini Kata-kata Yang Sering Muncul Di kitab-kitab Parodama Ini Dan Sehari-hari Ini yang muncul Ada kata yang lain Tapi jarang Tapi jarang Nah Ini yang Sering Ini yang sering Munculkan Tambah lagi Sama Tanya Oh Sama Tanya Iya Seperti itu Dan ini Sering muncul Jadi Kalau kita Kuasai Ini Insya Allah Ditambah Kitabnya Serta Bukal Allah Insya Allah Itu Kata-kata Yang sering Muncul Alhamdulillah Saya Banyak Mengambil Paedah Ketika Dulu Kita Selesai Menghafal Kemudian Kita Latihan Ini Banyak Kita Dapati Di kitab-kitab Gundul Yang itu Jadi Sudah Kita Sudah Hafal Langsung Kita Terapkan Itu Yang kita Bisa Pelajari Waktunya Sudah Habis Ada Pertanyaan Muhammad Mana Muhammad Belum Bentuk Insya Allah Wajar Nanti Kalau sudah Terbiasa Insya Orang